Pemerintah Kota Pontianak mulai merancang rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2018. Dalam rencana ini, seluruh organisasi perangkat daerah ditekankan untuk bekerja keras meningkatkan pembangunan. Sejumlah sektor menjadi prioritas terutama yang berkaitan dengan masyarakat bawah, seperti mengoptimalkan penjerapan tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, dan mengurangi angka kemiskinan. Serta yang tak kalah penting ialah mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara rinci targetnya itu artinya kita ingin menurunkan angka kemiskinan. Kemudian kita juga ingin meningkatkan angkatan kerja, dan otomatis berarti mengurangi pengangguran. Kemudian kita juga ingin meningkatkan capaian IPM kita. Jadi kita berupaya dengan target-target tersebut menjadi acuan bagi kita semua. Dan kemudian juga ini kita mintakan kepada seluruh OPD, artinya yang menjadi rencana mereka ke depan itu tentunya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, sejumlah bidang lain juga menjadi perhatian demi mencapai target di tahun 2019. Di antaranya, melanjutkan pembangunan fisik wilayah infrastruktur, termasuk sistem transportasi. Peningkatan kualitas daerah diharapkan berjalan lurus dengan kinerja OPD, dan semua dinas bisa bersinergi menuangkan ide terbaik mereka.